Gempar Bersik setelah lancang mengatakan bahwa Lesti Kejora jebolan terbaik Indosiar tak pantas menjadi salah satu dewan juri di ajang dangdut paling bergengsi di Akademi Asia 6 Indosiar. Padahal seperti yang sudah diketahui, Lesti Kejora merupakan satu-satunya jebolan ajang dangdut di televisi tersebut dengan bayaran paling mahal di Indonesia. Tak hanya itu, ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu satu-satunya alumni ajang dangdut Indosiar. Yang paling diperhitung di kancah dunia hiburan tanah air. Tak ayal, semua karya-karyanya selalu menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia, bahkan luar negeri. Oleh sebab itu, maka tak heran jika Bukharsiwi. Tanpa ragu menskak Dewi Persik usai mengatakan hal sedemikian kepada Lesti Kejora. Informasi ini pertama kali diketahui lewat salah satu unggahan video di akun media TikTok. Sontak saja, postingan tersebut seketika langsung diserbu oleh banyak warganet. Beragam komentar pun turut meramaikan nunggahan itu. Terlihat, tak sedikit dari mereka begitu setuju dengan tindakan Bukharsiwi tersebut. Namun, ada juga di antara netizen kurang sepakat dengan apa yang dilakukan oleh SCM Indosiar itu. Selain itu, ada juga warganet yang mempertanyakan kebenaran dari isu tersebut, antara benar atau tidak. Namun sayangnya, sang pemilik akun tak satu pun menjawab komentar-komentar netizen itu. Sampai berita ini dimuat, unggahan itu sudah mendapatkan ribuan komentar dari netizen. Dengan like hampir mencapai puluhan ribu. Memang harus diakui, semenjak Lesti Kejora mencabut laporan kasus KDRT Rizky Bilar beberapa bulan yang lalu. Sang pemilik goyang dergaji itu, kerap kali menyindir Lesti Kejora di media sosial pribadinya. Meskipun tak pernah menyebutkan nama, namun banyak netizen menduga. Bahwa sindiran tersebut ditujukan kepada Lesti Kejora. Dan yang terbaru, Dewi Persik sempat menyentil duet Lesti Kejora dengan Ahmad Dhani di konser Kerajaan Cinta. Serta wanita yang berkerudung tapi perbuatannya tak sesuai dengan penampilannya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!